Oke kita menurunkan materi breeding ya Setelah kita tadi ambil di kandang mitra Beberapa betinaan Yang saya rasa ini cukup menarik Nah ini betina Ada yang juga bahan petening Ada bahan breeding Ini beberapa ikor Ini betina semua Ada juga babon anak kembar Yang rencananya tadi Sudah kita pantaukan Untuk salah satu subscriber Yang kebetulan hari ini Datang ke kandang ternak Mitra kita juga Di Biri-Biri Berkahpam Ini dengan Pak siapa Pak? Selamat siang Dengan Pak Mas Dari dari Semarang ya Nah ini rencana datang Ingin cari babon anak kembar ya Pak ya Infonya ingin cari yang anak kembar Nah kebetulan tadi kita habis dari mitra Yang beberapa ingin di Upgrading bahannya Ini kebetulan ada yang Beranak tiga teman-teman ya Berenak tiga Satu jantan dua betina Dan untuk yang lain ini Bahan Breeding dan juga vetening Nah ini betina-betina Yang apa Jumbo-jumbo Yang dari mitra Ini dikawinkan di Maskot kandang Biri-Biri Berkahpam Ini untuk yang Babon anak kembar tiga Yang Ini ya Babon anak kembar tiga Ini ya mas ya berarti ya Ini untuk babon anak kembar tiga teman-teman ya Yang Sempat ada yang menanyakan Karena kebetulan pas kemarin Review di pasar Ada yang tertarik Dan ini salah satu subscriber Ingin Dicarikan betina Beranak tiga Nah ini ada Kebetulan Nah mungkin teman-teman Yang nanti ingin Berpesan Untuk Bahan breeding Ataupun vetening Insya Allah Kita radikan Di sini teman-teman Ya ini Sedang dipantau Oleh subscriber Yang Rencana Ingin memang cari Babon anak kembar Nah itu Nah untuk di rumah Sudah Bertenak berapa ikor Baru belajar Baru belajar ya pak Baru belajar Baru mulai Satu dua bulan Satu dua bulan Dan rencana Ingin mencari Bahan breeding Tambahan Nah untuk Betina-betina Di sini Mayoritas ini Bumba lokal pak Ada pun juga Nanti yang Memang Silangan tekstil Ada juga yang Prosmerino Ataupun garut Nah biasanya Memang ini Keluar masuk Dari kandang mitra pak Ada yang mitra ambil Nanti kalau ingin Upgrading Diambil sini Terus Ambil yang Kualitasnya Lebih bagus Dan biasanya Kalau yang sudah Akhir Baru lari kepotong Gitu Atau ada Mungkin beberapa Petani yang Pengen baru Belajar Beternak Nanti biasanya Kan ambil dari Yang paling Apa Jenis paling Rendah Atau Istilahnya Harga paling Ekonomis Gitu Ini untuk Betina Memang Kadang Dipilih Dulu Pak Untuk yang Junting Atau Tidak Nunu Apa Untuk betina Screening Teman-teman Akhirnya Yang betina Atau Jantan Nanti Di Betina Bunting Atau Belum Nah Ini kita Cek Yang Ini kan Belum Kita Cek Jadi Kita Nanti Yang sudah Bunting Kita Sendirikan Kita Cat Biru Yang Belum Bunting Nanti Cat Hitam Kita Koloni Ini Cara Cara Manual Atau Pak Saya Pegang Di Depan Ini Di Jepang Jepang Ambing Ini Ambing Di Jepang Ini Saya Pegang Jepang Ini Saya Pegang Itu Kalau Dia Bunting Ada Jepang Bentar Saya Bikin Tenang Dari Kanan Pak Yang Enak Dari Kanan Dari Sini Oke Pak Tangan Kanan Nanti Cuci Tangan Ada Cempainya Ini Diangkat Aja Kerasa Kalau Tidak Bunting Kosong Disitu Sudah Kerasa Ini Ada Cempainya Ini Ada Cempainya Kerasa Oke Begitu Teman Teman Bagi Yang Mau Belajar Ini Namanya Teknik Palpasi Ya Mas Ya Perabahan 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 Peternak Mungkin Teknik Ini Cukup Sudah Sering Banyak Yang Tahu Tapi Mungkin Yang Baru Awam Ini Sangat Penting Kalau Belanja Di Pasar Ataupun Di Kandang Biasanya Kan Ada Yang Menyampaikan Ini Bunting Ini Enggak Nah Kalau Mengecat Itam Bunting Minimal Bisa Seperti Ini Teman Teman Jadi Bisa Dipastikan Di Bagian Depan Ambim Susunya Itu Biasanya Kalau Cempai Sudah Terasa Untuk Yang Terasa Itu Paling Enggak Umur Berapa Bulan Ini Mas Dua Dua Bulan Sudah Terasa Cempainya Ada Atau Enggak Nah Biasanya Disini Kalau Yang Hasil Koloni Disini Memang Nanti Di Saat Usia Kebuntingan Satu Atau Dua Bulan Di USG Untuk Menjaga Tahu Atau Enggak Bumba Bunting Karena Kalau Satu Bulan Lebih Sudah Bunting Itu Akan Dipisahkan Koloni Dengan Pejantan Tapi Kalau Masih Kondisi Di Koloni Satu Bulan Lebih Belum Bunting Itu Baru Akan Dicek Di USGT Ini Bermasalah Betinanya Kesehatan Reprodusinya Atau Memang Belum Masa Biray Ini Yang Tadi Baru Datang Di Screening Cek Kebuntingan Dua Ekor Lagi Positif Atau Belum Kalau teman-teman Yang udah Tahu Pak Kalau Belanja Disini Biasanya Gak Pake Tawar Menawar Saya Gak Bisa Di Pasar Gak Bisa 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 Beranak Kembar Ada Yang Anak Tiga Ini Yang Dua Ini Jelas Pak Nanti Cawan Beranak Kembar Juga Insya Allah Kalau Enggak Mesti Kalau Beranak Pertamanya Enggak Mesti Tapi Beranak Kedua Ketiganya Hampir 90% Karena Genetik Tetap Menurun Pengaruh Laki Pengaruh Juga Pengaruh Pejantanya Juga Tapi Artinya Dia Genetik Induknya Ada Genetik Berenak Kembarnya Gitu Kan 70% 70% 70% Untuk Hewan Bertelinga Secara Rumus Secara Rumus Realita Di Lapangan Gak Selalu Sama Dengan Rumus Teori Tapi Hampir Kebanyakan 70% 70% 70% 70% Di Jantan Ini Nanti Kalau Yang Sudah Jelas Yang Saya Kasih Tanda Biru Ini Kan Jelas Bunting Saya Bisa Dengan Rabaan Kan Udah Jelas Bunting Tapi Kalau Yang Hitam Hitam Ini Bisa Saja Bunting Muda Nanti Untuk Memastikan Kita USG Makanya Ini Sudah Ngirit Berapa Dari Sepuluh Ekor Yang Sudah Positif Biru Satu Dua Tiga Empat Empat Ekor Tiga Ekor Satu Dua Tiga Yang Tiga Ekor Ini Kan Enggak Usah USG Sudah Hampir Pasti Bunting Tapi Yang Tujuh Kan Nanti USG Betul Sekali Yang Tujuh Ini Bisa Jadi Nanti Ada Yang Bunting Juga Di Antara Yang Hila Harga Berapa Itu Kira Kira Berat Berapa 50 Ada Ini Beranak Tiga Kemarin Anaknya Mati Semua Kurus Kurus Bukan Tentang Berat Kalau Materi Bleeding Betina Bukan Tentang Berat Tapi Tinggi Sama Panjang Kita Ukur Tinggi Padahal Tinggi Padahal Ini Sama Panjang Padahal Dari Jepan Sampai Pangkal Ekor Tingginya Lebih Lebih Metran Nah Proporsional Biasanya Tinggi Sama Panjang Itu Beda Beda 10 Senti Hampir 70 Kalau Ini Sudah 70 Lebih 76 Bentar Bentar Biar Rantang Biar Rantang 1 75 Panjangnya Kita Cek Kepalanya Depan Lurus Panjang 80 Yang Ukur Panjang Ngan Miring Dari Pangkal Ekor Sini 80 Anak Tiga Mati Semua Anak Tiga Mati Semua Apa Kasus Ini Biasa Kurang Nutrisi Mungkin Pak Ya Kita Bisa Dari 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 Indonya Ini Kurus Banget Bisa Jadi Proteinnya Karena Untuk Menyusui Tiga Anak Untuk Hemil Tiga Anak Dululah Dia Butuh Asam Aminu Dengan Sulah Tinggi Kita Masuk Kandang Teman Teman Dari Mitra Jadi Dan Kita Masukan Kandang Supaya Apa Dia Tidak Memakan Tanaman Tanaman Di Sekitar Dan Memang Ini Waktunya Dan Makan Ruminansia Ini Kandang Bidu Bidu Untuk Menjelang Hari Raya Kurban Ini 150 Ekor Lebih Fokusnya Di Breeding Karena Memang Disini Sudah Jalan Mata Breeding Memang Sekali Bulan Sekitar Tolak Ukur Atau Patokan Kalau Mungkin Tiga Bulan Lebih Susu Sudah Agak Kecil Mas Mulai Mulai Agak Kempes Tapi Kalau Sekitar Umur Susu Induk Masih Besar Kemungkinan Baru Belum Terlalu Tua Sempenya Dan Kelihatannya Indukannya Walaupun Tidak Tebel Tapi Susunya Bagus Yang utama Kalau Induk Ambing 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 Kita Tidak Butuh Induk Induk Orang Tidak Dipotong Yang kita Butuhkan Susunya Bagus Untuk Nyuvin Anaknya Induk Induk Induknya Besar Satu Aja Kayak Gini Pak Hasilnya Kurang Bagus Gitu Tidak Dapatkan Pakan Tambahan Untuk Menyusui Gitu Kalau Pakan Tambahan Ada 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 Ini Padahal Cara Pemeliharaannya Benar Tradisional Rumput Masih Makannya Rumput Tapi Induknya Bagus Kalau Menurut Saya 100 Aja Jangan 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 Sama Yang Yang lain juga yang mana nah oke dan teman-teman siapa salah bapaknya ada yang beranak kembar juga sebetulnya pilihan ada banyak cuman yang sudah beranak tiga lebih memang itu mencarinya yang tidak mudah Pak saya punya induk texel saya juga ini ada induk texel udah kawin sama mirimu itu ini ini beranak sekali anaknya dua anaknya dua dia udah beranak setelah kawin sama mirim itu udah A1 udah kawin tapi saya jual induknya kok karena anaknya udah di inden kalau mau ini ada satu terus itu bundingan itu bundingan udah udah bunting tua juga ini ya itu yang yang mau apa sewa kawin ya Pak berarti Pak ayo iya sama ini apa 21 hari disinilah satu siklus pirahid ini 90 kemarin kita ukur 90 lebih ya 90 itu 90 tinggi 90 cm panjangnya enggak saya ukur tapi tingginya sampai ke sini ke tulangnya ini 90 cm kalau ini pas posisinya jeprak hampir satu meter sampai sampai ke tulangnya 90 cm harganya ini harga orang senang harga orang senang apa kalau ukurnya susah Pak harga orang senang soalnya ya mungkin-mungkin ya misalnya ada yang punya temen-temen ini belum rambas lho Pak umurnya dua tahunnya Januari kemarin dua tahunnya baru januari-januari dan ini jumlahnya jenua belum rambas giginya masih masih satu pasang lagi ya awas kepala Pak bisa sepuluhan mungkin ini apa beranak empat beranak empat beranak empat tapi yang disusinkan cuma dua terus yang ini gedenya sama telur bebek saya kasih saya kasih telur bebek setiap hari jantan iya jantan ini usianya udah hampir 4 bulan iya yang penting hidup Pak ini saya kasih telur 1 paket breeding ya ini betina beranak tiga yuk masuk yuk nah ini temen-temen betina 21 jantan ini berhasil diboyong subscriber asal Semarang yang kebetulan kemarin lihat review di pasar dan akhirnya ingin dicarikan bomba beranak kembar dua lebih dan kebetulan pagi atau sore ini di Mitra Biri Biri Berkafam ada domba yang beranak kembar dan kebetulan pas subscribernya datang bombanya ada akhirnya berhasil diboyong nah temen-temen nah bagi temen-temen nanti yang ingin berpesan domba jenis apapun Insya Allah kita redikan untuk beranak kembar dua tiga Insya Allah kita redikan kalau ada nanti bisa Jabri atau info Nah untuk lokal memang banyak genetik yang beranak kembar tapi kalau untuk jenis merinom ataupun tekso nah itu jarang ada dan kalau pun ada itu tidak mudah carinya temen-temen dan untuk lokal kemarin kita akan review di pasar dan bapak ini subscriber saya ini menonton secara full dan berpesan kemudian saya berjalan-jalan dengan Mitra Biri Biri Berkafam akhirnya berkandang Mitra dan Alhamdulillah ini dapat dirimanya Oh enggak sedikit ya Pak ya Hai enggak dibuat ya ya Terima kasih, Pak. Sudah berkenan berkunjung ke kandang Biri-Biri Berkawam. Siap, Pak. Nanti kita gendakan main ke kandang, Pak. Supaya kita makin erat terjari silaturahminya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin berpesan Kambing Domba Kurban AGK, juga kita redikan. InsyaAllah 100% garansi sehat dan kemuk, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.